Terima kasih Nabi, artinya banyak aktivitas Bersama Nabi, sedangkan dia Hanya menjadi berumah tangga, ngurusin Anak, kira-kira Dia bisa dapat pahala Enggak, maksudnya dengan perbedaan Yang antara laki-laki dan perempuan itu Gimana para wanita, maka Nabi saat itu, subhanallah, mendengar apa yang Disampaikan perempuan tadi, beliau berkata Berkata kepada sahabat, apakah kalian pernah Mendengar pertanyaan sebagus itu Lalu Nabi saat itu, subhanallah Itulah syariat Nabi kita itu luar biasa Jadi kemuliaan itu bukan hanya Untuk orang-orang tertentu saja Jadi kemuliaan itu Allah bukakan Untuk semua orang yang mencari kemuliaan Jadi waktu itu Nabi memberikan Bahwa seorang wanita yang dia berjihad Di rumahnya, untuk menjadi ibu rumah tangga Mengurus anak-anaknya dan sebagainya Maka dia mendapatkan pahala jihad Ya artinya Begitulah syariat Nabi Jadi kita harus yakin bahwa syariat Nabi Itu bukan hanya untuk orang yang bisa Beribadah saja, atau yang bisa Ibaratnya hanya untuk tertentu Tidak, bahkan pernah satu ketika Datang orang-orang fakir Datang orang fakir menemui Rasulullah SAW Lalu mereka bersabda Zahabah ahli dusur bil ujur Ya Rasulullah, orang kaya itu borong pahala Kenapa? Akhirnya rupanya Mereka ketika mendapatkan perintah sholat Kami sholat, mereka sholat Mendapatkan perintah untuk jihad Ya kami juga bisa saja, mereka juga jihad Tapi ketika mereka mendapatkan ada perintah sodako Mereka bisa sodako, kami tidak bisa sodako Lihat, sebegitunya Jadi para sahabat pun merasa iri Dengan hal tersebut Kira-kira bisa tidak nih Kita dapat, hanya diajarkan oleh Nabi Ternyata yang namanya sodako bukan hanya Dengan memberikan uang Ternyata menyingkirkan Sesuatu hal yang berbahaya di jalan Itu adalah sodako Dengan kita tersenyum Itu adalah sodako Jadi pintu-pintu sodako itu banyak Dengan bahkan Artinya bukan hanya dengan memberikan duit saja Ada jalan sodako itu banyak Untuk mencari kemuliaan Banyak caranya Sama ketika dalam satu riwayat Rasulullah menceritakan Buasanya siapa yang memberi makan orang berpuasa Siapa yang memberi makan orang berpuasa Maka dia akan mendapatkan pahala puasa Plus pahala orang yang diberi makan puasa pun Artinya pahalanya pun dapat Walaupun nanti yang diberi makan dapat pahala Tapi nanti pahala orang yang diberi makan itu Dia juga kebahagiaan lagi Bukan hanya pahala puasanya dia saja Tapi dengan memberi makan orang puasa Dia pun mendapatkan pahala orang tersebut Akhirnya ada seorang sahabat bertanya Ya Rasulullah Gak semua kami mampu ngasih makan orang berpuasa Lalu apa yang dijawab Nabi Memberi makan puasa itu Mendapatkan pahala kemuliaan tersebut Akan diberikan Walaupun misalnya kita hanya memberi Satu gelas air Walaupun hanya satu teguk susu Walaupun hanya satu potong kurma Nabi itu pengen Mengajarkan kepada kita Bahwa yang namanya Memberikan buka puasa Atau berbuat baik itu artinya disesuaikan Dengan kemampuan kita Kalau kita bisa ngasih makan orang Kalau kita mampu untuk memberi makan orang enak Maka beri makan yang enak Karena kita punya kemampuan Tapi di saat kita tidak mampu Maka jangan pelit Gara-gara tidak mampu Berilah Walaupun sedikit ya Sedikit Kita tetap bersoda kok Walaupun misalnya saya cuma bisa ngasih Satu gelas susu Saya cuma bisa ngasih satu butir kurma Gak ada masalah Selagi memang itu kemampuan kita Amal pahalanya bisa sama Bahkan bisa lebih besar lagi Kenapa? Karena kita sudah dalam kefakiran Ternyata tidak menjadikan kita Bahil Dan hanya egois Mikirkan diri sendiri Tapi kita bisa memikirkan orang lain Lihat Ini kami kasih gambaran umum Tentang syariat Nabi kita Nabi Muhammad SAW Jadi Nilai kebaikan kita Bukan dinilai dari banyak Atau tidaknya ibadah Tapi dari seberapa tulus Seberapa sungguh-sungguh Kita berusaha menuju Allah SWT Nah termasuk tadi ibunda nih Memang di bulan puasa Akhirnya gara-gara punya anak kecil Saya gak bisa maksimal Kadang pengen ngaji Anak nangis Pengen ngaji Anak rewel Karena baru belajar puasa Dia lapar Akhirnya dia Jadinya sensitif Tadi akhirnya Sayanya harus menghibur Supaya nanti dianya Tidak nangis lagi Gak ada masalah ibunda Bahkan ya memang Seperti itulah Jihadnya para ibunda tadi Ibunda Alfa tadi Itu luar biasa Jadi malah Kalau gak jadi pahala Kalau malah Ibaratnya anak nangis Ibunda masih sibuk ngaji Dibiarin anak nangis Bukannya pahala itu Atau ibaratnya Anak rewel Akhirnya gara-gara Dicuekin sama ibunya Anak langsung curi-curi makan Lah ini malah hilang Pahalanya ibunda Jadi membaca Quran Pahala Tapi di saat ada Kepentingan yang lebih besar lagi Tinggalkan membaca Quran Ada prioritas Jadi di dalam Masalah beribadah itu Ada prioritas Sama para ibunda yang soleham Baca Quran adalah luar biasa Ini bukan hanya anak loh ya Urusan suami Ternyata juga penting Membaca Al-Quran penting Tapi ternyata Kalau ternyata Bering-inggir kita membaca Al-Quran Suami datang Dan biasa suami itu Senang banget Kalau istrinya sambut Maka tutup Al-Quran Sambut dulu suami Kalau memang nanti suami Sudah lanjutin Baca Qurannya mah Nah lanjutin baca Qurannya Tapi kalau ternyata Suami itu lagi pengen Bermanja Karena biasanya Laki-laki juga Ada jiwa manjanya loh ya Pengen istrinya Memperhatikan dan sebagainya Maka memperhatikan suami itu Nilainya pahala kok Jangan dianggap remeh kok Sama seperti misalnya Ada keutamaan Bahwa kalau kita habis Selepas sholat subuh Lalu kita tidak langsung Buru-buru selesai ya Kita gak langsung Buru-buru selesai Tapi kita masih zikir Baca Quran Sampai nanti menjelang ishram Sampai nanti menunggu duha Maka nanti kita dapat Pahala haji umrah Sempurna-sempurna-sempurna Pahala Tapi kalau jangan sampai Pengen ngamalin hadis ini Ternyata akhirnya Suami giliran Berangkat kerja Biasanya kita Nyiapin sarapan Hanya karena kita Pengen ngamalin hadis ini Suami gak pernah diurus Bikin sarapan Suruh bikin sendiri Anak sekolah suruh sendiri Gak bakalan kita dapat Pahala Kalau modelnya begitu Jadi ternyata Pahala khidmah kita Kepada suami itu Lebih gede Jadi nilainya juga Ibadah gitu loh Jadi seperti itulah Syariat Jadi kalau memang Anak-anak kita Membutuhkan kita Maka tinggalkan Sama kayak gini bunda Kalau misalnya Bunda sholat di masjid Sholat di masjid Tiba-tiba Kok anak nangis Anak nangis Maka saat itu Lagi sholat jamaah Gak taunya anak nangis Maka segera Mufarokoh Berpisah daripada imam Selesaikan sholat Dengan cepat sendiri Supaya apa Supaya nanti bisa Segera ngambil anak kita Jangan ekuis Biarin nangis Yang penting saya Sholat jamaahnya sempurna Ini kayak ada Sebagian orang Kalau sudah mungkin Bunda pernah ada Yang pergi ke masjidil haram Atau ke masjid Nabawi Ada ibunda-ibunda egois Maksain ikut sholat jamaah Dengan imam Akhirnya anaknya nangis Bikin heboh Sampai orang semua Gak khusyuk Gara-gara anak yang nangis tadi Ini bukan dapat pahala ini Malah dapat dosa Ibu ini Bikin orang gak khusyuk Harusnya sudah Kalau memang ketika Dia mencoba sholat Ternyata anak nangis Sudah langsung Mufarokoh Dia selesaikan sholatnya Segera Ambil yang wajib-wajib saja Serta itu gendong anaknya Jangan sampai anak nangis Akhirnya mengganggu Semua orang yang sholat saat itu Nah lihat Jadi ibadah itu Tidak pernah mengajarkan Syariat Nabi Muhammad Tidak pernah mengajarkan Kita egois Saja mikirkan diri kita sendiri Ternyata Apa yang tadi bunda lakukan Memperhatikan anak Yang memang saat itu Sedang belajar puasa Memperhatikan anak yang rewel Itu juga termasuk ibadah Dan pahalanya luar biasa besar Dan insya Allah Semoga bunda Diberikan kemudahan oleh Allah Dan bisa mendapatkan Banyak kemuliaan Di bulan Ramadan Insya Allah Wallahaklamisawab